Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk pemeriksa netesen Kabupaten Bekasi Saya Gunawan, hari ini minggu 13 Desember tahun 2020 Sedang berada di salah satu bangunan WC atau toilet Di salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Bekasi Yang mendapatkan bantuan program pembangunan penunjang gedung pendidikan Dari APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2020 Dan hari ini saya akan memberikan pencerahan kepada publik Bekasi Dengan video piranya pembangunan yang mahal, yang mewah katakan di Kabupaten Bekasi Saya memulai pemeriksa, mulai dari sini Mari kita, ini adalah gedungnya, bangunannya bangunan WC atau toilet Ukurannya itu kurang lebih 3,5 meter panjang dan lebar 3,6 Jadi luas bangunan kurang lebih 12,6 meter persegi Biar tahu ya, luas bangunan Nah, kondisinya seperti ini Kita mulai dari Ya, kembak sini kameranya Mulai Kita mulai dari ruangan WC Dari ruangan yang gini pintunya tampak dari tripek ya Ruangan WC pintunya dari tripek Coba kameranya ke dalam Terus ini ruangannya ada WC Jongkoknya warna putih Ya, coba dekatkan kamera biar Ini warna putih ada dengan merek American Standard ya American Standard Terus ini dindingnya juga setengah badan di keramik ya Setengah badan melilingnya di keramik Sedangkan atasnya plasteran biasa Dengan bahan hebel Bukan batu bata merah ya Ini hebel, bungun batu merah Terus ada aksesoris Yang warna hijau tuh dari bahan kayu Ini WC ini Ada dua unit ya WC Jongkok ini ada dua unit ya Kiri kanan nih ada dua unit Kiri kanan ada dua unit Terus kemudian kita lanjut lagi Dengan wastafel Ini wastafel juga dua unit Wastafel dua unit Sama mereknya Coba lihat keringatkan biar jelas ini Mereknya American Standard Ini kerannya ya Satu set ya Jadi dua set Wastafelnya Dua merek American Standard Kita lanjut lagi Ini ke sebelahnya ya Ke sebelah gedungnya Ini ada Keren air Untuk cuci tangan nih Ya Sebanyak Tiga Tiga buah Satu Dua Tiga Saya cari dulu Ini merek apa Tidak terlihat mereknya ya Ini dindingnya juga Pakai keramik Setengah badan Tidak full ya Seharusnya ini Yang lebih bagus lagi Ini kalau full ya Ini sama dindingnya biasa Di plaster biasa Udah mulai tampak Ketak-ketak ya Tampak-ketak Ayo kita lanjut lagi Kita sekarang ke ruangan Urinoir Ke ruangan Urinoir Ini pintunya ya Ini pintunya Coba mundur Supaya tampak gelas dulu Ini ruangan Urinoir Ini pintunya dari PPC Atau dari fiber ya Dari fiber Kemungkinan dari fiber ini Warna coklat Terus Ada kuncinya satu set juga nih Kuncinya satu set Meritnya Glatino Kunci satu set Kunci pintunya satu set Merit Glatino Dilanjut Ini ke ruangan Urinoirnya itu Ada dua puah Washtapel Dua set washtapel Kiri kanan ya Sama ya Pemirsa Ini Washtapelnya itu Meritnya Amerikan Standard Coba lihat kamera Itu Amerikan Standard Amerikan Standard sama Ini juga Amerikan Standard Dinding Kamar Urinoirnya juga Hanya Setengah badan nih Dindingnya Hanya tampak sini aja Kalau sebelah sininya Tetap dinding biasa Hanya di plaster biasa Sayangnya Dindingnya pun sudah retak Ya Padahal ini baru selesai dibangun ya Coba lihat Ini semua Retak semua Retak semua Ya Ini Ini hebel Karena ini hebel ya Dindingnya retak semua Kita lanjut Nah Ini masalah Pempanisasi Saluran bisa kita lihat Ini Instalasi pipanya ya Itu Instalasi pipanya Lalu dari mana sumber airnya Sumber airnya itu Yang dibangun Bukan dari bangunan baru Dengan program ini Ini adalah Ada Ini nih Coba lihat Kamera Ini adalah sumber air Sumber Ini adalah sumber air Sumber air ya Sumber airnya diambil dari 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 Bangunan lama ya Artinya dari sumber air yang lama Ini Ini sudah 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 sejak dulu Sudah ada ini ya Sudah tahu Kemudian Sumber air ini Ditariklah Ke Ground tank Ya Ini ground tanknya Yang dibangun oleh Pihak rekanan Pemkap ya Ya Dibangun Ini saya lagi berdiri Di atas ground tank ya Dari sumber air yang lama itu Air Ditarik Dimasukin ke ground tank ini Setelah dari ground tank ini Baru kemudian Air tersebut Didorong Ke penampungan Yaitu thorn Ini thornnya Thornnya tampak dengan jelas ya Warna kuning Eh oran Oran ya Oran Kurang lebih Dari tampungnya 1,1200 liter Kalau tidak salah Jadi Dari ground tank ini Sumber air itu Ditarik Didorong ke thorn Dengan menggunakan pompa Ini ada pompa ya Pompanya Coba perlihatkan Itu pompanya dengan jelas Ya Ini pompanya mereknya Simisu Mereknya Simisu ya Untuk menarik air dari ground tank Ke thorn Dari thorn kemudian Di air turun Ditarik dengan Didorong nih Ditarik Ditarik kembali Oleh pompa yang kedua Ini juga pompa Pompa yang kedua sama Merek Simisu ya Cangkap yang jelas tuh Merek Simisu Merek Simisu Kondisinya berantakan Sampai pipanisasi Seperti masanya Seperti begini Tampak coba Jumlah luar biasa Sekali ya Hasil pekerjaannya Keren pokoknya Kemudian Dari thorn ini Didorong tadi pompa Yang kedua tadi Air disalurkan Disalurkan Coba kesini Kamera Itu ada Pipanisasi Ada tulisannya New normal Ini 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 sebanyak Cuci tangan ini sebanyak Satu Dua Tiga Empat Lima Coba kita lihat Ada tiga lima Nah setelah itu Mari kita lanjut kembali Mungkin ke yang terakhir ya Saya Melakukan ini Biar Publik Bekasi Memahami Kondisi real Konkretnya Atas pembangunan MCK Senilai kurang lebih 200 juta ini Biar paham Ayo kita lanjut Kemudian Terakhirlah Saya disini Kita lihat Berapa sih Angka sebetulnya Hanya untuk membangun Gedung WC Atau tulip nih Ini nampak dengan jelas Ini kebetulan ada Bannernya Papa nama ya Papa nama Ini cukup jelas Angkanya disini Lihat kan Nilainya itu Nilai harga kontraknya Itu kurang lebih 198.429.000 Ini pembangunan MCK Yang viral Yang mewah Yang mahal Nah Untuk publik Neseteng Keputatan Bekasi Sebetulnya program ini Harus kita dukung Karena program ini Sangat bagus Sayangnya Anggaran Yang digelontorkan Untuk Membangun 488 Unit WC Atau toilet ini Dalam Prakteknya Rab Nya Disusun Angkanya Begitu Fantastis Harga Satuannya Sehingga Nilai 198 juta ini atau angka mendekati 200 juta itu hanya untuk membangun sebuah sana pendukung toilet atau kamar mandi sungguh di luar hitungan karena pantas itu tadi karena dalam penyusunan RAB saya menduga ada syarat hanya asal menulis angka-angkanya sehingga ada potensi yang timbul nanti unsur kerugian negaranya saya menduga seperti itu maka dari itu semoga pembangunan MCK itu dapat memberikan manfaat buat masyarakat tapi sisi lain bila mana ini di kemudian hari terjadi ada dugaan penyelenggaraan yang terjadi mohon aparat menegak hukum untuk menindaknya karena biar ada oknum-oknum pejabat yang mohon maaf melakukan penyelenggaraan itu bisa dititak biar ada efek jerak karena bagaimana juga ini buat masyarakat Kabupaten Bekasi anggaran dengan sebesar 98 milen itu harus dimaksimalkan untuk membangun demi kesedaran kabupaten masyarakat Kabupaten Bekasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh